selamat menikmati mulai dari Mass Transit Green City, Ekonomi dan apalagi yang saya pasang ada beberapa yang sudah saya pasang nanti coba saya tulis di editan ya nanti saya juga lupa yang saya pasang apa aja nanti saya edit, saya kasih foto-fotonya di sebelah sini nah, di sebelah sini nanti saya kasih semua foto-fotonya kemudian, beberapa dari komentar kalian memang kita disuruh lihat beberapa teman-teman yang lain, kayak Mas Nostabeng sama Fentazel, terus ya, kalian sebenarnya juga lihat beberapa youtuber luar juga dan ya, kita akan lanjut kemarin banyak sekali yang bilang sama kita jangan terlalu boros untuk produksi kotanya mending santai-santai aja dan uangnya biarin plus dulu oke, siap kemudian ini kita teman-teman, juga ada yang kasih saran jangan bikin terlalu banyak, kalau misalkan demandnya belum banyak juga, oke ini demand kita sudah mulai lumayan naik teman-teman karena demand sudah mulai naik coba kita tambahin kali ya oke, segelas ini kan eh, salah kan kita tambahin lagi oke kita tambahin lagi teman-teman ini sebenarnya cuma untuk sementara aja karena saya sebenarnya gak pengen bikin industri disini saya pengennya sebelah sini ini perumahan semua perumahan rural semua cuman ya karena karena gak ada belum keluar semuanya oke, ya sudah kita kasih ini dulu komplek-komplek gini dulu teman-teman terpaksa nyok nyok ini tak kasih segini dulu deh kita kasih segini dulu yang ini juga segini terus air kita kasih juga teman-teman build a park area yes, yes, yes but later not now oke later, later later kita airkan dulu teman-teman kurang tengah kayaknya yes kalau sedikit bisa kena semuanya oh, kurang sedikit nah sebelah sini mantep sudah kena air semua sekarang yang perlu adalah residensialnya nih teman-teman aduh lumayan pusing ya duit kita sebenarnya sudah sudah bagus ini plus 2700 ini adalah kota pertama daerah pertama kita teman-teman katanya suruh kasih distrik oke kita suruh bentuk distrik disini teman-teman nah, cuman yang saya bingung adalah bagaimana cara memberi nama oh, langsung keluar namanya adalah Laurel Park oh, oke hey gak gitu maksudku co Laurel Park oke kita klik kita kasih nama kemarin ada Cak Siti katanya oke kota pertama kita kasih nama Cak Siti pertama kalinya ya kita perlu namanya wow kita samain aja kali ya ini bentuknya ya kita samain aja bentuknya disana teman-teman sorry 45 derajat 45 derajat oke kemudian itu gimana bentuknya oke kita samain aja gak nyambung ya oke itu tidak menyambung itu tidak menyambung itu tidak menyambung kita bikin dari sini kita belakkan sedikit oke yang sebelah sini juga kita belakkan sedikit mantap nah, ini kita kasih rumah teman-teman karena request request rumahnya cukup banyak disini ya kita kasih rumah lagi mantap oke kita kasih rumah dulu teman-teman kemudian air ya air jangan sampai lupa cacok airnya gak ada air gak bisa mandi gak bisa minum nih orang-orang oke sebelah situ sudah sebelah sini sekarang kemudian sebelah oh, sorry sebelah sini sepertinya oke, sudah kita panjang dikit lagi oke air sudah coba kita lihat apa lagi yang kita perlukan teman-teman noise pollution wih pollution suaranya parah juga yang di tengah ya hmm gimana nih teman-teman gimana nih ngatasinya dikasih pohon bisa gak sampah 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 masih oke sepertinya ya tidak ada masalah teman-teman oke coba kita lihat lagi kita perlu apa lagi toko-toko belum untuk taman taman oke taman baru ada sebelah sini yang ujung sini juga penuh taman kita kasih taman entertainment 125 mungkin dengan dikasih taman ini jadi banyak warga yang lebih bahagia wuuu langsung ujung semua mantep kemudian ini ada park brick trees kita coba kasih yang sebelah sini besar sekali oke sebentar park brick trees lebih bagus jadi tengah sebenarnya bisa kena semua teman-teman tidak ada yang kena ini saya bingung nih nanti teman-teman ya sebelah sini park brick trees kemudian kita kasih keaman yang sebelah kecil agak kecil lagi disini dekat pintu masuk kota kita mungkin bisa teman-teman mana ya ini dekat pintu masuk kota kota kita nanti pintu masuk utamanya sebelah situ enggak apa pelancar kita pindah oke yang penting warga kita bahagia dulu teman-teman saya tidak peduli yang lain yang penting warga kota kita bahagia dulu sip mantep loh yang ini masih belum cacob yang ini masih belum yaudah kalau gitu kamu dua rumah disini permisi demi kenyamanan satu kota ya kamu silahkan pindah rumah oke kota kita sudah bahagia ini harusnya teman-teman pendidikan gimana pendidikan pendidikannya sekolah kapasitinya elementary school masih jauh high school masih banyak university kita belum punya teman-teman sepertinya ya sepertinya university kita belum punya duit kita sudah plus 2800 teman-teman gila baru episode kedua sudah plus 2800 oke sekarang kita coba lihat university high school public library community school apa nih small and community school allow children to get education and grow to educated adults an alternative oke institute of creative arts education and alternate oh high school oh kita belum punya university oh di 7000 baru punya oke public library hmm entertainment ya oke wah request rumah kita teman-teman yang mau masuk ke caciti ini banyak sekali ya gimana kalau kita mulai mikirin caranya bikin ini teman-teman bikin jalan tolnya ini kita harus mikirin bisa di update gak nih jalannya jadi ke highway gitu maybe new building apa lagi bangunan baru ada bangunan baru apa cong oh ada begininya basket balkor oke ada tempat basketnya ini buat park life park path with decoration oh oke baru lagi niche oke ini saya baru baru tau nih teman-teman yang ini teman-teman serius gimana caranya bikin city park pertanyaannya bisa di dekor sendiri gitu area-area sendiri gitu kali ya you can mark area as park and place building and decoration in them in them oh oke jadi kita digambar dulu area-area dimana baru oke oke itu kita nanti aja teman-teman itu kita nanti aja yang jelas ini saya harus bikin jalan dulu teman-teman saya harus bikin jalan dulu gimana caranya supaya ini jadi ada perempatan oke oke teman-teman pintu masuk keluar masuk kotanya sudah jadi sebelah sini sekarang kita ajarkan dulu oh sorry oke pintu keluar masuk kotanya sudah jadi coba kita atur dulu trafficnya bisa gak welcome to LNPA iya 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 kita coba lihat lane arrows per note gak bisa ya lane arrows per note oh i see so ini kita gambar gitu yang ini kasih itu oke ini yang ini kasih ini oke menarik 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 teman-teman oke saya rasa cukup sampai disini yang bagian editan editan ini teman-teman kita bisa lanjut melihat bagaimana hasilnya our city is growing yes trafficnya semakin rame teman-teman mergerakannya juga sudah semakin bagus ya demand untuk perumahannya semakin oh my god oke kayaknya kita harus bikin daerah industri nya disini dulu teman-teman kita bikin daerah industri nya dulu disini two lane one way road sepertinya ini berapa lane ini kita lihat ini highway ini highway kita bikin ini highway dulu teman-teman cukup sekarang kita bikin jalan four lane road untuk komplek industri nya teman-teman komplek industri baru kita bikin komplek industri baru disini teman-teman four lane road arahnya arahnya kemana nih arahnya oke yang dua kesana oke sip 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 kita pakai jalan kecil-kecil lagi teman-teman sekarang lagi ini kan suka saya ya jadi terbagi-bagi teman-teman tidak asal apa namanya wah cakep pas kita kasih industri dulu teman-teman mungkin jangan terlalu belakang kita taruh di bagian depan dulu itu berapa kota 6 oke kita kasih 6 dulu kemudian kita kasih air ya Allah airnya sepertinya cukup jauh bos ikutin jalannya ikutin jalannya wih sorry ikutin jalannya wih kita demandnya untuk perumahan sangat amat tinggi sekali teman-teman demand perumahannya kalian lihat banyak sekali warga yang mau masuk ke Cak Siti karena kemarin bilangnya mau bikin emas Surabaya tapi gak apa-apa listrik Cak Siti sudah muncul teman-teman listrik Cak Siti sudah ada jadi ini kita bikin kan dulu sebentar saya mau lihat kondisi air kita gimana masih banyak kan cukup cukup listrik listriknya tidak ada ini apa ini wave power plant ini apa ini hydro power plant oke power line ini ini nyambungin listriknya ini yang saya bingung ini teman-teman sepertinya kita ini ini space already occupied bagus sepertinya tidak habis terlalu dukat ini kita bablasin aja dulu lah siapa tau nanti butuh oke yang ini sekarang kita hancurkan dulu teman-teman ini banyak sekali bangunan-bangunan yang why why gitu bisa gak di hancur bisa di disun gak bisa di disun gak disun disun kita disun semua nih kita disuning semua nih teman-teman oke nah sekarang kan tumbuh harusnya tumbuh kebutuhan untuk namanya industri kan harusnya kamu mau untuk pindah kesana dong logikanya aha mereka mulai muncul disebelah kiri teman-teman mereka mulai muncul di sebelah kiri dan kita sepertinya bisa bangun rumah di sekitar sini dulu teman-teman ya kita bikinkan di sekitar sini sorry rumahnya harus saya jempol dulu mohon maaf sebelumnya ini kegantung listriknya wahoo listriknya putus semua satu kota cacok terlalu bernafsu rumahmu itu belum nyambung belum ada konektornya hei cacok ayo langsung nyala semua gitu dong kaget saya tiba-tiba kok gak nyambung gitu loh listriknya oke oke kalau kayak begini sekarang sepertinya listrik sudah aman teman-teman ya sudah mulai nyambung ini bisa kita hancurkan eh eh sorry aku mau hancurin ini oke sudah mulai sedikit menyambung lagi teman-teman terus kita kasih komplek lagi ini disini kita hijaukan lagi disini requestnya perumahannya tadi kan cukup banyak nah oke daerah sini sudah ada perumahan kita kasih toko teman-teman buat mereka belanja blendy wow jangan segitu banyak dong nah segini dulu kita samain sampai sana teman-teman kok ada yang keliru ini kok 3 biji ini begini nah ini dong mantep mantep toko dan ini sudah mulai jalan sip produksi duit kita juga sudah mulai oke coverage untuk medis wow banyak sakit sepertinya menarik cemetery sakit apa mati kenapa ini kenapa ada warga yang sudah meninggal teman-teman sebentar saya harus memikirkan tempat pemakamannya mungkin kita bikinkan tempat pemakamannya agak sedikit keluar dari kota ya teman-teman jangan terlalu dekat sepertinya jadi mungkin pemakamannya sekitar sini karena tidak baik kalau pemakaman persis tengah kota karena kita punya lahan yang cukup gede kecuali memang lahannya sudah tidak ada cemeteri 8000 oke ini kita taruh sini dulu teman-teman oke warga seharusnya sudah bahagia tempat-tempat pemakamannya sudah kita bikinkan dan ini perlu yang namanya listrik kita ambilkan dari sini saja teman-teman kita ambilkan dari sana air juga perlu kita ambilkan dari sini saja yang dekat teman-teman neng mantap sudah ini banyak yang mati ya ini apa nih abandoned oh kenapa ditinggalin rumahnya dong teman-temanmu bangun semua tapi kenapa kamu ngancurin rumahmu gitu loh oke ini kenapa banyak yang mati banyak yang waiting for transport ini apa nih dead person is waiting for transport coba kita lihat disini 10 in 10 in use kalau ini medical city kita gedein deh budgetnya teman-teman medical kita budgetnya tinggiin yes kayaknya cukup cemetery termasuk ini kan yes ada 13 sekarang teman-teman oke so kita lihat wuih kita memah wow wadaw kita perlu rumah lagi teman-teman banyak sekali yang mau masuk ke cac city nih banyak sekali warga yang mau masuk ke cac city nih bentar bentar saya bingung saya bingung oke oke kita kasih hijau disini lagi mana lagi yang bisa dikasih wah masa kita harus bikin komplek perumahan baru lagi sih ini bukannya belum penuh ya gradenya kok gak kelihatan ya ngomong-ngomong ya kelihatan tapi tipis banget cocok oke ini perumahan kita kasih dulu teman-teman kita penduhin dulu slot-slot rumah yang ada kita pakai slot-slot rumahnya yang ada dulu oke ini kita kasih rumah lagi yang masih bisa dikasih rumah kita kasih rumah dulu teman-teman karena perumahannya amat sangat diperlukan nih 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 rumah sebelah taman juga perlu nih eh sebelah sini belum punya toko eh toko dulu teman-teman sama rumah lagi sip nanti kalau misalkan kita sudah keluar yang density-density teman-teman yang gede-gede high density 7000 itu rencananya nanti akan saromba semua ini teman-teman ini semua akan saromba disini jadi nanti yang tengah ini density kayak office pokoknya gede-gede nah nanti di lingkaran luarnya ini ada apartemen-apartemen jadi kayak kayak pusat kotanya gitu teman-teman kalau di Surabaya itu daerah-daerah Tunjungan Plaza mungkin teman-teman yang di Surabaya itu kan tau kan di daerah Tunjungan Plaza itu gudung-gudung pencangkar langit-pencangkar langit gitu kan rencananya daerah sini nanti teman-teman mantep oke sekarang saya mau lihat-lihat dulu teman-teman perumahan sudah mulai turun polusi suara mana polusi suara wow waduh ini gila rame banget disini teman-teman untuk kebahagiaan ini kamu kenapa tidak suka kenapa kamu tidak bahwa tidak bahagia tidak ada listrik di sebelah saat sudah mungkin produksi listriknya yang kurang nah beneran kan produksi listriknya yang kurang tak top kita coba lihat produksi listrik apa yang bisa kita bikin nih teman-teman coal power plant tuh advanced wind turbine 12.000 menghasilkan 20 watt megawatt maaf oh bisa di tengah laut wadaw bisa di tengah laut oke kita bikin disini yang water oh water required oke 1 12.000 mantep kita cari lagi yang bisa 20 watt teman-teman mantep hmm 20 megawatt sudah kaya cukup 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 127 cukup giling turbinnya keren sekali coy oke teman-teman kita lihat lagi sementara kota kita sudah seperti ini dan perumahan disini garbage yang jadi masalah teman-teman saya lupa belum bikinkan garbage di sebelah sini oke oh loh wakbar salah lupa kalau ada yang sebelah sini itu yang for lane eh for lane for lane for lane for lane upgrade 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 for lane kemudian kita kasih jalan biasa kemarau salah lagi kan jadinya kan upgrade for lane biasa jangan upgrade kita belokkan kemarin mantep nah kita perlu garbage disposal nih teman-teman garbage disposal mana garbage disposal hey excuse me recycling oh sudah punya recycling center cong kita udah punya recycling center rupanya mantep kita kasih dua di sini kali ya sama recycling center satu bersih center depannya deh mantep mantep surantep waduh kebakaran ada kebakaran cong aduh lupa 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 kebakaran kebakaran kita belum punya kantor kebakaran di sini polisi satu sama polisi satu kali penting ya polisi 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 duit kita 38 ribu udah apa-apa yang penting aman kota kita teman-teman luh hancur belum sempat bertugas sudah hancur duluan banyak sekali bangunan-bangunan yang ditinggalkan teman-teman banyak sekali bangunan-bangunan yang diapain mungkin karena mereka tidak punya pegawai atau bagaimana saya lihat ya not enough worker oh mereka perlu pekerja teman-teman mereka perlu pekerja mereka perlu pekerja mungkin kita harus bikin perumahan sedikit untuk para orang-orang yang baru dari sini mungkin mereka jarak temunya terlalu jauh kali salah ngancurin juga terlalu banyak yang tidak dapat pekerjaan di sini teman-teman kalau kalian lihat mereka perlu pekerja kawan-kawan mereka perlu pekerja itu yang belum kita bisa provide di mereka kita harus mulai bikin perumahan sebentar sini teman-teman oke kita bikin perumahan dulu sekitar sini teman-teman oke nah kalau gini mudah-mudahan pekerja mereka cukup nih mereka perlu apa pekerja apa anak educated perlu 16 orang orang bodoh kok orang-orang bodoh sih ya itulah pokoknya teman-teman mereka perlu pekerja pekerja baru lagi di sini kita kasih rumah lagi di sini kurang kurang oke sip mantep sebenarnya lucu juga ya kalau mereka perlu uneducated worker itu teman-teman saya merasa lucu aja kalau mereka perlunya seperti itu kenapa marah mereka perlu buruh kenapa disebutnya uneducated gitu loh eh eh aku gak mau gak mau bikin sampe sini gak mau bikin sampe tanul ke sini ini aku mau kasih beberapa dekorasi nanti jadi pintu masuk perumahannya saya kasih hiasan-hiasan dulu teman-teman nah ini supaya orang-orang mau pindah ke sini kita kasih taman dulu teman-teman supaya orang-orang mau pindah ke sini kita kasih small port kejauhan kali oh pas di sini wah bahagialah dirimu sudah aku bahagiakan dirimu ya services yang lainnya juga pemadam kebakaran medical clinic kalahnya penting oke kenapa itu jalan itu jalan gak nyambung cacok ini jalan gak nyambung gimana orang mau dateng gimana caranya orang mau dateng kalau jalannya gak nyambung gitu loh oke kita lihat tingkat kebahagiaan disini teman-teman masih merah ya kenapa ya kok merah ya apa kamu perlu apa nih kamu perlu apa kamu perlu apa ini jalan kotnya juga gak nyambung 6 lane 1 way road udah kita sambungin dulu aja jalan tol ya teman-teman wey kita masuk busy town teman-teman kita masuk busy town oke gak kerasa kita record sudah hampir 50 menit teman-teman luar biasa ya saya tidak menyangka sekali main game begini ini bisa menghabiskan waktu cukup banyak untuk kita selalu loh rasanya 1 jam cepet banget gak kerasanya teman-teman kayaknya kita perlu membuat sedikit area belanja-belanja disini teman-teman ini kasihan warga-warganya tidak bisa melakukan belanja-belanja wow oh what's wrong bro oh what's the matter dude oke menarik menarik oke kita warnain lagi teman-teman oh sorry oke kita kasih jalan lagi teman-teman komplek belanja-belanjanya warga yang sebelah sini untuk sementara ya untuk sementara karena ternyata mereka perlu tempat belanja ini mak-mak shopping semua nih kayaknya ini di arah sini perumahannya nih oke yuk kita kasih warna biru just for now teman-teman ya just for now oke remember nanti kita akan merubah semuanya menjadi lebih baik teman-teman untuk saat ini kebutuhan mendesak yang ada di sekitar sini ini adalah ini jaranya gak lurus ada nah ini nah bagus nih kena semua mantap kemudian kita kasih taman lagi teman-teman seperti biasa saya suka ada taman yang bisa membahagiakan warga-warga saya 7.500 mantap yang sini biru yang sana kok merah why terlalu bising kah enggak kamu bilang kamu bilang aja minta di bikini taman atau small playground gitu kan ini tak kasih playground disini kecil nih jangan 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 selalu jadi enak apa-apa deh biar bahagia kamu ayo nah gitu nah biru semua mantep oke demand kita sudah tidak terlalu basar teman-teman untuk yang disini juga kayaknya daerahnya amasara terpolusi sekali iya kan sebetulnya perumahan-perumahan yang daerah sini sudah mencukupi pasokan untuk yang kesini dan memudahkan warga-warga yang disini untuk berkeinginan bekerja kemari teman-teman jadi sebenarnya untuk masuk masuk sumber daya kesini aja teman-teman kalau pendidikannya belum saya bikinin oke jadi kita sudah sekitar 4.800 orang untuk ke next kita perlu sekitar berapa 7.000 dan kita bisa bikin kampus orang kita sudah positif 3.000 hampir 4.000 ya mungkin kita akan sedikit meluaskan yang ini dulu teman-teman baru kita ekspansi ke sebelah kanan sini sesuai kita yang kita rencanakan tadi teman-teman karena nanti saya pinginnya yang sebelah sini adalah full industri sampai bawah sini industri jadi ini cuma sementara aja nanti besok kita bikin perumahan lagi di sebelah sini baru kita ini hilangin semua jadi industri baru lagi oke seperti biasa jangan lupa di like jangan lupa di subscribe tunggu terus episode-episode berikutnya thank you for watching see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax